selanjutnya selalu nonton Inyong mohon maaf lahir badin lagi lebaran lo mesti harus maafin Inyong ya Assalamualaikum Wr Wb Inyong sekarang mau bikin tutorial makeup ala Inyong, ala Kadar oke, pertama-tama jangan lupa pasiin tangan itu bersih dulu boleh cek tangan dulu atau mungkin boleh pakai antiseptik yang punya jangan pakai anti nyamuk ya soalnya bisa membahayakan jiwa nah, setelah itu jangan lupa mukanya boleh disemprot dulu oke, ingat ya disemprotnya sama air ya jangan disemprot sama mertua suka sakit hati kadang-kadang ya kan tapi maafin aja udah gak apa-apa lagi lebaran kayak begini nah, setelah itu kita jangan lupa pakai pelembak tujuannya pakai pelembak adalah biar nanti bedaknya nempel apalagi yang kalau mukanya kering ya kan yang dompetnya kering gak usah pakai pelembak soalnya kalau seandainya beli pelembak jadi makin kering dompetnya nah, pasti bakalan banyak yang nanya nih kok kamu tanya dong kalau pakenya itu pelembaknya merek apa udah pakai apa aja yang bisa ngelebapin muka pakai minyak jaitun boleh minyak telon boleh asal jangan pakai minyak jelanta ya jadinya mampu apalagi kalau jelantanya habis goreng hewak asin ya kan lera ketolongan baunya mesti oke, setelah dikasih pelembak kalau ini gak pakai foundation mohon maaf soalnya kan kalau pakai foundation jadinya kemenoran ketebelan gitu loh kayak mau jadi mantan-maning gitu jadi gak usah menor-menor banget lah gak ada perlunya pakai foundation jadi langsung pakai bedak aja seponin yang hilang nah, memang biasa seponin yang dikira sama anak-anak itu penghapus jadi hilang jadinya pakai kuas aja oke bagus juga pakai kuas itu biar tidak terlalu ketabela nah, buat yang gak punya kuas kalau punya sapu icuk yang di rumah boleh digunting aja sependek ini ujungnya diikat pakai kare gelang ya kan, jati kuas pokoknya orang-orang usah boros-boros surah kepedak-kepedak kalau orang-orang alah, isin, isin alah kalau orang mampu ya kita gak usah nunjukin sama orang lah inyong juga emang ini beli-beli wuuuh, inyong endorse emang orang-orang gelam kalau disuruh beli-beli apa-apa juga inyong orang-orang gelam ini mohon maaf inyong berantakan ya soalnya daripada ke kanan ke kiri aurat inyong kelihatan ya kan ini kan biarin aja kerundungan inyong yang berantakan asal jangan hidupnya inyong yang berantakan iya, oke selesai kalau udah merata ke seluruh wajah kasihin wajah sendiri loh jangan wajah orang nanti marah loh mukanya disapu udah kayak lantai kotor selesai itu sekarang boleh pakai yang namanya eyeshadow pakai yang punya aja yang gak punya ya gak apa-apa gak usah pakai lipat stif warna abang dia oleh-oleh jadinya nge-pink juga bisa kebetulan inyong masih ada ya kan, sisa-sisa proklamasi inyong pakai warnanya ya adanya yang ini ya udah pakainya yang ini aja ya nah, gak tau yang warnanya apa lihat aja sendiri soalnya dibilang warna hijau bukan kemudahan ini silver ada hijau-hijau nya daripada inyong gelut ya kan gara-gara inyong gak ngerti ini warna apa mending tebak aja dewek ya sekarang mau ngomong warna pink juga boleh ya cangkem-cangkemmu inyong bisa apa ya kan oke, udah pakai sedol kalau kadarnya aja gak usah pakai kuas kalau gak punya punya juga jarang dipakai ujung-ujungnya pakai jari dewek kayaknya penting kan gak usah beli dari pantamu basir apalagi sekarang nyari duit wah lagi susah-susahnya banget loh ya terus inyong pernah nonton gitu ngeliat katanya kalau seandainya matanya yang kecil banget kayak matanya inyong nih ya kayak kontrakan gitu sempit matanya boleh dikasih bawah mata hilang tapi inyong gak punya toyo oh ada cuma gak kelihatan aja sama inyong ya oke dikasihnya warna coklat gitu loh biar matanya gak terlalu sempit kayak sepatu tahun lalu oke udah pakai gini di bawah matanya rada coklat gitu biar agak kelihatan sedikit matanya ya kan jadi terus kalau mau di jepit juga bulu matanya boleh biar kelihatan agak lentik gitu kan gak ngeberatin sih kelopak mata biar kalau meleknya gak sayu-sayu boleh ya gak usah tanya juga merek penjepitnya apa yang ada aja di rumah dipakai ya kan asal jangan pakai jepit jemuran yang ada matanya kelilipan merah kayak orang mabuk kayak bahaya malah oke jadi cukup kalau udah metri udah selesai itu inyong kan ada masalah ya dengan alisnya inyong kita banyak ambil ulit bulu ulit bulu emang ganggu banget sih alisnya inyong lah tapi gimana laki emang udah bawaannya begini jadi palingan inyong disisir lagi aja nah buat yang masih suka nyangkain inyong itu pakai pensil alis enggak pernah pakai pensil alis emang udah begini situ ngeliatnya sekali-sekali aja jauh dari si lain yang setiap kali ngaca tak kejut-kejut ngeliat alis delet terapapak jalanin aja soalnya kata lakinya inyong kalau dicukur atau dicaput itu haram dosa inyong ragelum dosa ya kan lebih nyong oke habis disikat gara-gara netizen yang kadang-kadang kalau komen gak jaga perasaan orang lain mau gak mau inyong kepepet beli ini dia nih nih nyong kepepet beli ginian gara-gara suka diledekin disikatin aja kak pakai yang warna coklat biar gak terlalu tereng gitu tereng banget kak udah kayak bendera partai yaudah akhirnya nyong mau gak mau beli keluar duit ya makanya kalau seandainya komentar tuh baik-baik aja loh bisa merugikan orang lain kayak nyong mah gara-gara komentar keluarin duit beli ginian mendingan buat beli berambang goreng dok asin kenyang perut binyongnya kan oke nah masih banyak lagi yang bilang waktunya udah kayak gini kakak tuh bulunya berantakan banget kak berantakan banget bulu alis bawahnya wakil ini beli juga ini mau gak mau lagi ada aja memang orang makanya komentar nyari kurangnya baik nah ini kurang semua mukanya lah kakriwe oke sisirin tuh biar agak ngetril sedikit ke atas bulunya ya kan oke jadi terus katanya biar kelihatan seger kah biar kayak gua ceri pakai blush on oke lah kalau begitu nyong melu ini adanya nyong endorse ya nyong pakai karena nyong ada endorse kalau gak ada ya gak apa-apa pakai abang aja neneknya nyong dan-dan lipstick blush on sama sedo itu pakai lipen setip doang irit tapi oke pakai jangan terlalu merah nanti dikirain digepukin sama suami kita ya kan padahal apalagi Habib gak mungkin gepukin nyong lah nyong yang galang Habib marah aja gak pernah oke udah gak usah terlalu merah-merah banget cukup kalau terlalu merah diajakin orang ke rumah sakit divisum mikirnya habis digepukin beneran selesai pakai jelly penstip yang ada juga nyong juga yang ada udah mau habis malah tuh udah dicolok-colok sama nyong ya gak usah apa-apa mau beli sekarang kasian suaminya apalagi kalau belum bisa nyari duit sekarang lagi susah kayak gini ya apakah kadarnya jalah prihatin tuh ya kan jadi oke asal tebal-tebal ntar juga kalau seandainya makan oper juga hilang juga ya oke jadi yang punya maskara mau ditambahin maskara boleh ya asal jangan ditambahin masalah aja suka bikin sakit kepala kering mas arah-karanya gak apa-apalah ya ala kadar aja yang udah pedah habis semuanya gak mau beli gitu loh sayang kalau ya mau ngasih endorse ya nyong terima alhamdulillah kalau enggak ya udah gini aja nyong udah usaha banget kok dandan kayak gimana juga ya gini-gini aja mukanya gak nolong mendingan nyong gak usah beli ya tuh secukupnya jang oke selesai nah nyong juga mau cobain nanti di pipinya nanti di pipinya nyong nyong juga dikasih yang buat menggilat-menggilatin pipi biar kayak shining gitu kalau gak punya gak usah beli loh seberat aja pakai air kalau mukanya becek juga udah kelihatan kok nanti kayak mukanya menggilat-menggilat ya kan oke jadi jadi akan lumayan ya paling itu juga nah kita taruh menggilat-menggilatin muka gini bukan sih makanya yaudahlah ya namanya juga nyong masih belajar gitu nah kadang-kadang suka di taruh di ujung hidung gini biar kelihatan tuh intinya ada menggilat-menggilatnya di hidungnya gitu loh ya terus ya mau pakai setting setting juga boleh kalau ada loh kalau ada kalau gak ada gak usah beli boros loh ya nah kalau pakai setting juga dikira-kira bokek ya di pipi tuh gak usah sampai hitam lurus gini kayak jalan tol ya kan gak perlu nanti orang bingung kenapa itu hitam-hitam apa makeupnya salah gitu langsung aja soh tipis-tipisnya aja cukup hmm yang mungkin kalau disini kelihatan tuh ya kan berbedaannya pipi atas sama pipi bawah terus ya mau pakai setting hidung juga boleh tapi sarannya ini gak usah tebel-tebel lah emangnya kita kalau ketemu orang gak pakai nengok atau kalau video call gak pakai nengok gini aja gitu loh gak mungkin soalnya pas kita bergerak kesini tetap aja ketahuan kalau masih ada pesek-peseknya jadi natural aja daripada kitanya jadi maksain kelihatan bagus juga malah diledekin doang liat tuh liat tuh garisnya tuh menor banget ya jadi gak usah dipakai ini juga gak pakai karena gak ada kuasnya nih tadinya ada nah cuma sama anak inyong mesti dimainin nih kadang-kadang kuas sih dulu dipakai buat nyapu coba kalau kuat bojo-bojo lah ya rapapak deh oke gini aja ini insya Allah bedaknya ini makeupnya inyong ini tahan air tahan banting ini akan tahan lama 3 bulan gak akan kadang luasa cukup begini aja sekian yang suka nanya inyong makeup itu berapa lama yang kurang lebih 10 menit lah ya kalau seandainya inyong gak pakai ngomong mungkin bisa kebantu 8 menit kalau seandainya anak inyong nangis kadang-kadang imam ini juga selesai tapi ya hasilnya ya ala kadar kan inyong udah bilang dari awal ala kadar yang nyesel nonton inyong mohon maaf lahir batin lagi lebaran lo mesti harus maafin inyong ya oke lah kalau begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati